Pemirsa, Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Indonesia menyambut baik dukungan dan komitmen pemerintah dalam membangun kerukunan bermasyarakat. Mereka berharap rencana Wakil Presiden membentuk FKUB Nasional dapat terwujud secepatnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang akan mengadakan Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama ke-6 se-Indonesia tahun 2020. Tua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangalingsir Agung Putra Sukahed mengaku sangat senang dan bersemangat karena komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan dalam bermasyarakat. Menurutnya, Indonesia sangat bergantung pada kerukunan masyarakatnya agar dapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga Bapak Wakil Presiden komitmennya juga luar biasa terhadap kerukunan bangsa Indonesia yang memang kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini memang bergantung menurut Bapak Wakil Presiden bergantung kepada kerukunan sampai kapanpun sehingga tidak bisa lengah sampai kapanpun selama NKRI ada. Saya sebagai Kepala Daerah Sulawesi Utara terima kasih karena dipilih tempat penyelanggaran Konferensi Nasional FKUB ke-6 dan ini yang kami sangat harapkan karena peran FKUB peran FKUB di tengah-tengah masyarakat saya kira sangat berhormat bukan sekedar menyelesaikan konflik aja antara sesama suku dan agama tapi kadang-kadang juga menyelesaikan konflik pilkada di FKUB juga bisa selesaikan yang ada. Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pengelingsir menambahkan dirinya sangat yakin pekan kerukunan internasional dan konferensi nasional yang akan diadakan di Kota Manado, Sulawesi Utara pada 14 hingga 19 April 2020 dengan sekitar 5.000 peserta dari seluruh Indonesia dan delegasi dari beberapa negara bisa berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Tirta Widjaya, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.